Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh meresmikan peluncuran mobil listrik buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mobil tersebut oleh Mendiknas diberi nama EC ETS 10. EC adalah singgatan dari elektrikar, karena mobil ini memang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga utamanya. Dengan memohon berita Allah SWT, nama mobil yang kita lujurkan ini nanti saya beri nama EC ETS. Mobil berwarna putih bertipe city car ini dirancang dengan berbagai teknologi canggih dan bisa mencapai kecepatan maksimal 100 km per jam. Proses pembuatannya memakan waktu selama 6 bulan dan menghabiskan biaya sekitar 400 juta rupiah. 15 orang mahasiswa dan 5 orang dosen terlibat langsung dalam proses tersebut. Kalau misalnya mobil ini nanti ada yang tertarik untuk melakukan fabrikasi, kita mencari segmen generasi muda. Kita ingin mengajari generasi muda menggunakan mobil listrik, karena mobil listrik jauh lebih efisien daripada mobil bensin. Diharapkan mobil ini bisa diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih murah.